Intro Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur Alhamdulillah Selamat siang semuanya, teman-teman satu asfal se-Indonesia Selamat siang juga untuk semua kalian yang tentunya selalu semangat Ngebit mencari rejeki di jalan asfal ini Ini gue hari ini tanggal 3 Desember ya, 2022 ini hari Sabtu Gue online dari jam 12 siang, sekarang ini jam 12.01 Gue masuk orderan ya ini ke Sukatani ya Ini gue pertama kali banget ya, apa namanya Bakalan pergi ke Sukatani, ini udah pedalaman makin pedalaman Tentunya gue masih pakai motor listrik ya Di Cikarang itu motor listrik agak kesusahan baterai ada kerbo nih Ini gue jemput sekarang di perumahan Cahaya Darussalam ya Sini-sini lagi nih kata teman gue Bang Heri udah apal banget kayaknya kalau pertama biasanya Cahaya Darussalam Oke gimana buat kalian semua, apakah kalian baik-baik aja akunnya atau akun kalian congean Kalau akun gue mah biarin aja congean, karena gue bukan karyawan gitu ya Jadi gue mulai siang itu dikatakan akun congean ya gak apa-apa, ngapain juga toh Gue itu berprinsip bahwa gue adalah mitra dan gue ini bos gitu ya kan Gojek itu cuma kerjasama sama gue Gue bukan karyawan, nah kalau ada kalian yang sekarang ngerasa dengan sistem melewatkan order Kemudian kalian offline, lalu semakin banyak melewatkan orderan kalian kena suspend Mulai dari 5 menit sampai 30 menit Ya kalau menurut gue sih itu adalah implementasi dari Gojek terhadap apa yang lo minta gitu ya kan Lo kan mintanya itu sistem kayak karyawan tuh Konsisten, 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 itu kan yang lo minta Kayak begitu tuh, apa sistem-sistem karyawan itu yang lo pada semua sukai gitu ya kan Jadi ya lo terima aja nasib kayak begitu ya Apalagi sebentar lagi kalau memang bener-bener nanti Tombol on-off layanan itu direalisasikan gitu ya Ya siap-siap aja lo makin bakalan kesulitan orderan Ya paling bentar lagi lo pada marah-marah gitu Oke ini gue udah mau sampai ya nanti lagi dah Apa namanya bagaimana pandangan gue terhadap sistem-sistem sekarang ini Buat gue sih biasa aja, gak terlalu berpengaruh Oke hari ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya Semangat terus, gaspol Oke baik teman-teman puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah ini gue udah sampai di Sukatani ya Tukar stamper gue yang pake hijab warna pink tadi ya Sama ini sih anak yang pake celana biru itu ya Seperti tadi gue ditawarin buat mampir dulu ya Makan dulu atau minum dulu Ini aja baru mulai ditawarin makan sama minum ya Otomatis masih kenyang ya Dan kita langsung aja keluar lagi otw ya Ini gue bener-bener di ujung banget Ini gue pertama kalinya nih sampai kesini ya Jadi luar biasa setelah sewindu Akhirnya gue merasakan juga sampai ke pedalaman-pedalaman begini Ini sebuah tantangan Ya tentunya gue suka tantangan gitu ya Kalau cuma jago di kandang doang Terus kuar-kuar teriak-teriak Ngaku-ngaku jawara mah Ngapain lah Coba dong keluar ke tempat lain gitu kan Apalagi kemarin tuh di Youtube gue Waktu gue terapi akun ada yang nyaranin gue tuh ya 3-4 bulan ke wilayah lain dulu Buat gacor Harus stabil, konsisten Yaudah gue selesaikan orderannya Dapet Gopay 50.800 ya Tentu bintang 5 buat customer-nya Aplikasi juga oke banget Sambil jalan aja ke depan Gue pengen tau disini apakah ada orderan apa enggak Karena tadi sepanjang jalan itu Gue gak ngeliat ada gojek yang bawa penumpang Maupun gojek yang lewat Jangan-jangan disini gak ada yang ngurut gojek Tapi gak apa-apa kita tetap semangat terus ya Gaspol Pantang mundur Baik teman-teman Puji Tuhan Sikur Alhamdulillah Sekarang di jam berapa nih 13.56 ya Atau 56 menit Setelah gue ngedrop tadi yang sebelumnya Ini baru masuk obdren ya Ngambilnya di Bumi Kahuripan Gue juga gak tau dimana Kita ikutin aja mapsnya Nganternya ke Stasiun Cikarang ya Jaringnya sekitar 6,7 kilo tadi Yaudah Kita percepat buat jemput customer-nya Gak usah berkecil hati Beginilah memang kalau kita main di Desa kabupaten Ya Gue mengerti lah buat kalian-kalian yang Mungkin kesulitan order Suka ngomong-ngomong Susah dapet order Gue tau lah Kemungkinan kalian memang berada di wilayah kota-kota kecil Ya Drivernya banyak Persaingan sangat ketat Ya begitulah ya Keadaannya Yang penting kita tetap semua Harus selalu Semangat Gaspol Pantang mundur Oke Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe nih di Stasiun Cikarang Nekastamper gue yang bawa Anak Cil Pake Baju putih ya Yang lagi jalan Gue ikutin di belakang mobil kuning Tuh Dia katanya Mau nganterin Anaknya Buat naik kereta ya Anaknya pengen naik kereta Terus Stasiun Cikarang Malah keretanya udah jalan ya Ketinggalan Gara-gara Tadi ketahan pintu kereta Cukup lama ya Sampai ada 3 kereta Yaudah Gue selesain orderannya Sambil gue jalan ya Dapet Tunai 13500 Bintang 5 Buat customernya Aplikasi juga Oke banget ya Gue tunggu disini aja 5-10 menit Kalo masuk Kalo gak masuk ya Gue Harus kabur dulu Karena juga Nih Kalo keliatan ya Tuh Baterai gue Lowbed Tinggal 11% ya Gue harus segera mencari Stasiun baterai Dan dimana Cikarang ini sangat Jarang ada Stasiun baterainya ya Paling deket adanya Di Cibitung Maupun di Tambun Tapi gak apa-apa Kita punya cadangannya Satu lagi Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah ya Di tengah Kemacetan yang Aduh Parah banget ini ya Gue masuk Ini nganternya Ke Jalan Baru Underpass Durenjaya Bekasi ya Ini cakep banget Tempat posisi gue Harus ngambil baterai Juga di sekitaran situ ya Cuman Nih jemputnya Kalian bisa lihat ya Penuh perjuangan Ini gue sekarang Sementara pake Baterai cadangan gue Tuh ya 91 Tadi udah gue pake Sekitar 9% ya Untuk gue jalan Dari posisi gue tadi Sampai Disini sekarang ini Dan kalian bisa lihat ya Ini mobil cukup aneh banget Seharusnya dia bisa ngambil Di sebelah kanan ini Supaya yang lain Juga bisa jalan Tapi dia Terlalu maksain banget Pengen belok ya Nggak mau ngasih kesempatan orang Biar jalan dulu Oke Gue percepat dulu Buat jemput customer-nya Ini Macet-macetan lah Begini biasa Emang di pinggiran Jakarta Kalo di hari weekend ya Semangat Teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Ini gue udah sampe Di Jalan Baru Underpass Itu customer gue Yang pake Selana jeans ya Yang di belakang Yang dia bawa Tas McDonald ya Dia dijemput sama temennya Itu yang pake Baju hitam Selananya Ijau Kayaknya sih Itu ya Perempuan-perempuan Apa ya Pesenan-pesenan gitu lah Dia kayaknya mau Pindah Mami mungkin ya Atau pindah Boss lah Yaudah gue selesain Orderannya Dapet Tunai 38.500 ya Dibayarnya 40 Bintang 5 Buat customer-nya Aplikasi Juga oke Banget Ini Ayo Jack Jangan ke Tengah kota ya Jack Jangan ke Cikarang lagi Jack Kuyang Jack Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Kita lanjut ngebit lagi ya Setelah nuker baterai Juga setelah makan somai Tadi makanya gue Videoin Gerobak somainya Ini deket aja Goret hemat ya 2 km Tadi gue dapet Baterainya itu Yang Berapa nih Tuh 87% Jadi gak 100% Gak apa-apa lah Setidaknya Jadi gue gak pincang ya Kalau gue tadi bawa Satu baterai kosong kan Gak enak ya Kalau dua-duanya ada isinya Itu oke lah Yaudah gue percepat dulu Buat njemput customer-nya Kalian bisa lihat disini Mulai gelap ya Nanti ya Pokoknya Kalau hujan Kita berhenti dulu ya Gak pake acara Ngodok-ngodok Baik Temen-temen Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampein Ini di perumahan Wisma Jaya ya Tuh customer gue Yang lagi jalan Dia Bawa Tas tentengan ya Warna putih tentunya Oke Gue balik arah dulu Tadi ngordernya Kesini nih Tuh PD Denny Jaya ya Gue selesaikan ordernya Dapet Gopay 10.400 ya Bintang 5 Buat customer-nya Aplikasi Juga Oke banget Kayaknya gue langsung Mengamankan diri dulu ya Udah rintik-rintik nih Oke Baik Temen-temen Berhubung ini Hujannya sangat lemat Gue memutuskan untuk Nendu di rental PS Ini gue mau main PS Udah Pesen juga Ini es kopi ya Bisa dilihat disini Hujannya tuh Wow Dres banget ya Luar biasa pokoknya Gak bisa ngojek Ini Gue udah satu jaman Nendu Jadi gue Mau main PS dulu Mencari hiburan lah ya Main bola Main sendirian Ya karena Gak ada temen yang mau dateng Gak apa-apa lah ya Kita nikmati aja Kesenangan ini Sendiri Oke Gol ya Gol-gol Gue pake Chelsea nih Gue menang ya Lawan Arsenal nih 1-0 ya Kita liat disini Golnya nih Mantap ya Ternyata gue masih bisa Main PS juga nih Mengingat masa yang lalu Waktu kecil Gak sengaja Sini golnya Ya kan tuh Pake Permainan yang Asal-asalan aja Kita liat sekali lagi Reply-nya ya Terobosan Mantap banget ya Aubameyang Dengan sudut sempit Berhasil Mencetak Gol Wah Selebrasinya terbang Dia Oke Kita lanjut lagi ya Tuh udah Ngoper duluan Komputernya Ya Gol lagi Gol-gol 2-0 Sekarang Christian Pulisic Yang ngegoolin ya Mantap Mantap Ternyata gue Emang masih bisa Main PS ya Ini PS Empat ya Beneran Kelihatan cukup 95% Kayak beneran ya Kita liat nih Masih tos-tosan dulu ya Christian Pulisic Yang nyetak gol ya Kita liat reply-nya Sekali lagi nih Rahim Sterling ya Lari Selorannya Dioper Ke Pulisic ya Dengan gocekan sedikit Dan langsung ditendang Masuk ya Mantap 2-0 nih Teman-teman main PS Lawan Komputer ya Abisnya gak ada teman Yang mau dateng Karena hujan ya Gue maklumin dia Kita liat sekali lagi Mantap Oke 2-0 ya Kita lanjut lagi nih Main Kali aja komputernya Bisa ada perlawanan Setelah ini ya Ya Dibalas nih Teman-teman Berhasil Arsenal Komputer ngegoolin ya Lewat Siapa nih Gabriel Jesus ya Kita liat Aduh Salahan tuh Gue Gak bisa nyerang ya Gue juga Mainnya masih Asal-asalan ya Asal-asalan Endang doang ya Kita liat Cakep juga ya Dobrakannya Luar biasa Umpan terobosannya Gue gak tau Dari siapa itu Pemain-pemain bola Jaman sekarang Gue banyak yang gak tau ya Kalau ini Jars Gabriel Jesus ya Tiago Silva Terlambat Dalam Mengantisipasi Oke Kita Pertahankan aja Kemenangan ini ya 21 nih Tinggal berapa menit lagi ya Mau ganti pemain ya Dia Gue belum ganti pemain malah Ya Di menit ke Berapa nih 83 ya 7 menit lagi Oke Gue main dulu ya Gue habisin nih Waktunya dulu Ya Udah 90 plus 2 Habis ya 21 Arsenal Kalah sama Chelsea nih Cetak gol Aubameyang ya Menit 9 Dan Pulisic Menit 42 Dibalas oleh Gabriel Jesus Di menit 83 ya Oke Satu match ini aja Yang ditampilkan ya Selanjutnya ya Gue Mau main dulu ya Menghabiskan waktu aja nih Sampai Satu jam ya Gue mainnya nih Nyewanya nih Nunggu hujan Oke Baik Temen-temen Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Nih sekarang udah agak Redah ya Tadi liat juga PS nya Pas banget Udah Abis Jadi udah Satu jam Gue main Sekarang Gue dapet orderan Ini yang gue ambil Yang orderan kedua ya Gue red tentunya Tadi yang pertama itu Go food ya Pasti gue lewatin Karena gue ogah banget Jadi akun congean ya Semua diambil Apalagi sampe Auto beat Aduh Makasih Jack Buat yang lain aja ya Tapi juga Tadi kalian bisa lihat ya Ada notifikasinya Anda offline Ternyata masih masuk juga Orderan berikutnya ya Jadi ini Udah jelas ya Server ngemis-ngemis ya Pengen diambil orderannya Disini bisa dilihat Udah redah ya Ayo semangat Kita lanjut ngebeat lagi Waktu masih ada nih Ya Baik Teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Udah sampe nih Dizer San Marjuki Itu customer gue ya Rumahnya dikontrakan tuh Kali ada yang mau kontrak nih Itu nomor HP nya ya Nih Di belakangnya Grand Kemalala Goon Depannya sih ini kayaknya Gue selesaikan orderannya Dapet Tuna ya 24-500 Dibayarnya 25 Bintang 5 Buat customer Aplikasi juga tentu Oke banget Jack Ayo buruan Jack Orderannya Jack Baik teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah ya Langsung masuk orderan Kurang lebih beberapa detik Atau 1 menit lah ya Ke Semarikon Bekasi Ngambilnya Di seberang ya Di Kayu Ringin Nih Gue OTW dulu Buat Jemput customer nya Oh iya nih Sekalian mau uji coba nih Nanjak Tadi sih kuat ya Berboncengan Apalagi gue sendiri ya Harusnya kuat lah ya Untuk nanjak Moga-moga Nggak ketemu Mobil ya Tanjakannya sih Nggak parah ya Nggak separah di Andara Nih bisa lihat ya Nih gue nanjak Ya tentunya pasti kuat lah Meskipun Pastinya Ada tenaga yang agak Berkurang Dari Molis ini Oke Gaspol Kita Jemput customer nya Ini baru orderan ke 6 ya Aduh Hari ini Sangat-sangat luar biasa banget Targetnya Pengennya sih 16 ya Moga-moga bisa tercapai Amin Baik Teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Nih gue udah sampe di Apotik Olysia Sehat ya Customer gue udah masuk Dia ternyata yang Punya Apotiknya ya Gue nggak tau deh Dia yang mana Yang pasti Dia yang punya apotik Dia bilang Oke Gue langsung Selesaiin Orderannya Dapet tunai 16.500 ya Dibayarnya 17 Bintang 5 Buat Customer nya Aplikasi juga Tentu oke banget Ayo Jack 10 order lagi Jack Semangat Semangat Jack Semangat Masih ada 4 jam Nih Baik Teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Masuk orderan Nih lanjut lagi Ngebit ya Di Kali Abang Nih pak Kartunya Makasih ya pak Aduh Mau keluar Ngasih kartu Tapi Ini Tutupan ya Disini Bisa dilihat Dirantein Biasanya sih mungkin Dicek STNK ya Tapi Kali ini Enggak Langsung Kita otw ya Jemput customer nya Ini deket aja 2 kiloan ya Yang begini juga Gak apa-apa deh Jack 10 kali lagi Jack Buat Banyak-banyakin trip aja ya Gue targetnya 16 Ini baru ke 7 Semangat yuk Kita langsung jemput aja Gaspol Pantang mundur Ajar terus Jangan sampai kendor Baik Teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Gue udah sampai nih Di Kali Abang Nih Customer gue Masih di depan gue ini Pakai baju putih Dia katanya Meminta diturnin disini Supaya Dia nyeberang aja Gue selesaikan Orderannya Dapet Tunai 15 ya Dibayarnya 15 Bintang 5 Buat customer nya Aplikasi juga Oke banget Kita nahan disini aja Ayo Jack Segera kasih orderan ya Jack Itu customer udah nyeberang ya Lanjut Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Masuk orderan langsung ya Lanjut Kita ngebit lagi Ini Aduh Kanternya ke Seria Amur ya Gak habis Jack Jack ini mah Namanya nyuruh gue pulang ya Dari Ini gue nurunin nanti Sekitar tinggal 4 kilo lagi ya Ke rumah gue Berorderan keberapa ini 8 ya Masih kurang setengahnya lagi Yaudah dah Kita Jemput dulu Customernya Nanti ya Kita sodok ke depan Atau kita Balik ke rumah dulu ya Ngebit dari rumah Kali ada yang mau ke depan lagi Ntar tuh Dari arah Tambun ya Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe nih Di pom bensin Gak busto Customer gue yang pake Baju putih ya Dia bilang katanya Motornya Ditinggal disini Ya bener tuh Dia mau ngambil motor ya Motornya dia parkir Di depan situ Ini mah Bukan lagi 4 kilo Dari rumah gue Udah 2 kilo kali Gue udah gak pernah Ngantri bensin lagi Gue selesain dulu ya Orderannya Dapet Tunai 21600 ya Salah Gopay Bintang 5 Buat customer nya Aplikasinya juga Barang tentu Oke banget ya Coba mau nahan dulu Di sekitar sini Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah ya Masuk orderan langsung ya Dari jalan Palma Nila Ini kayak perumahan The Palm Residen Yang antre ke Kali Abang Pas banget ya Ini bisa diliat Tuh Baterai gue tinggal 24% ya Dari baterai yang gue ngambil Tadi sore Itu di Mekar sehari Oke Gue langsung OTW dulu Buat jemput customer nya Nanti nganternya sih Di Kali Abang Pas banget ya Deket situ ada Station baterai lagi Di sekitar jalan Mukhtar Tabrani Yuk Semangat terus Gaspol Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe gang lori Yang customer gue nih Depan gue yang pake Celana jeans ya Bajunya mungkin Hijau kali ya Langsung gue Balik arah Mungkin ke arah Sumarekon Bekasi Atau stasiun Bekasi Nahan di depan aja sih Di Pemuk Tabrani ya Gue selesain orderan ya Dapet Tunai 3500 ya Dibayar 34 Bintang 5 Buat Customer nya Aplikasi juga Oke banget Jek Semangat Jek Baik teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Lanjut lagi Kita ngebit ya Masuk orderan nih Setelah delay Kurang lebih 20 menit ya Tadi gue Di Alva Mau beli Beras lah ya Beli sembako Buat ngabisin pocer Ternyata Berasnya gak ada Disitu ya Karena gue carinya Beras merah ya Bukan Beras putih Bukan mau sombong nih Itu Untuk juga Menjaga kesehatan ya Karena Asupan gizi yang baik Tentu akan membuat Badan kita juga Pastinya lebih baik lah Langsung ya Kita otw Jemput customer nya dulu Ini ngantarnya ke Agus Salim ya Kedepan nih Bekasi Kota Deket Stasiun Bekasi ya Ini mungkin Mau ngajarin gue Males nih Gue jekali Dari stasiun Bekasi Dapet ke arah pulang Tapi ya Gak tau juga Nanti apa gue arahin Yang jauh dulu gitu ya Ke sekitaran Mana ya Ujung pulur Situ lah Jati asih ya Biar agak lebih lama lagi Ngebitnya Sampai jam 12 Baik Temen-temen Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe nih Di Mana nih Agus Salim ya Tadi customer gue udah Pasok ke dalam disini ya Tadi kalo sempet Kelihatan singkat Yang pake Helm merah ya Langsung Gue selesaikan Orderannya Dapet Tunai 15.500 ya Dibayarnya 17 Bintang 5 Buat Customersnya Aplikasi Juga Oke banget Kita nunggu Nahan disini dulu nih Soalnya di depan lagi ada Pintu Kereta Ya Ntar kita kesitu dah Kalo dapet orderannya Baik Temen-temen Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Masuk Orderannya Ini kurang lebih Sekitar 10 menit Kali ya 9-10 menitan lah Tadi Jam 10 menit Masuk lagi ya Sekarang Kita langsung aja Otw ini Jalan veteran deh Biasanya Jemputnya tuh Di Apa namanya Di Circle K Stasiun Bekasi ya Aduh Gue gak dikasih jalan Orang pada nyodok-nyodok Semua ya Gue bingung Sama orang-orang Di Indonesia itu Kadang Pagi Alesannya Ngubur waktu Mau ke kantor Malam udah mau pulang Mau ngubur apaan lagi Ngubur tenaga Udah ngantuk Gojek ngomong-ngomong Mendengar ya Apa yang gue inginkan Gue tadi kan bilang Mau tujuannya Ke Dati Asi Dan sekitarnya Ini malah dikasih Ke Grand Galaxy Park Ya udah gak apa-apa Gue percepat dulu ya Buat Jemput customer-nya nih Aduh Lalu lintasnya Cukup Rame Dan Sangat padat ya Semangat Untuk hari ini Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe nih Di kampung Poncol Itu customer lagi jalan ya Pake Baju biru Garis-garis Saya buat tas hijau Kalau masih keliatan Itu di jalan Oke Gue Selesaikan Orderannya ya Dapet Gopay 14.800 Bintang 5 Buat customer-nya Aplikasi juga Oke banget ya Kayaknya nahan disini dulu Jack Siapa tau Ada yang arah ke stasiun Bekasi Mantap lah Kalau ada Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Kurang lebih Sekarang 15 menitan lah ya 12-15 menit Gue Nunggu ya Masih di depan Mushola tadi Gue ngetes akun aja sih Apakah dicari order Apa enggak Ternyata masih dicari ya Dapet nih ke depan ya Ke durian sawit Apa iya Gue Jack Lupa Rumah gue tuh Ditambun Jack Udah pindah Tadi udah deketin gue Ke Seriamur Gue dikedepanin lagi Gak apa-apa Kita otw dulu Buat jemput customer-nya Ini argonya cukup Lumayan ya Gue percepat dulu Biar gak kelamaan nunggu Nanti paling masih bisa ya Buat dapet Satu lagi Jadi kayaknya hari ini Dapet 13 orderan lagi Sama lah Kayak waktu Di tanggal 1 yang lalu ya Dua hari yang lalu Di hari Kamis Semangat terus Gaspol Pantang mundur Sampai 2359 Perbanyak aksi Daripada teori Semangat Semangat Oke Baik Temen-temen Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe nih Di Haji Muhayar Nih customer gue Dia lagi naik ke atas Yang pake Baju putih ya Sekarang gue langsung mundur Balik arah Gue selesain orderannya Dapet Gopay 30 ribu ya Bintang 5 Buat customer-nya Aplikasi Oke banget Jack Ini jam 23.20 Masih ada bisa Satu orderan lagi Jack Yang gak usah terlalu jauh lah Biar asik aja gitu Baik Temen-temen Puji Tuhan ya Syukur Alhamdulillah Masuk orderan Sekarang di jam 23.29 ya 9 menit ya Gue nunggu tadi Disitu di jalan Muhayar ya Gue males Belgerak-gerak Tes akun lah Apakah akunnya Udah mulai diakuin Mas server apa belum ya Pastinya sih udah diakuin ya Cuman memang Gue lagi mengendor aja Hari ini Gak usah terlalu banyak Ngojek sehat aja lah Pokoknya udah Ngojek sehat aja Ntar gue Dibilang butuh pengakuan Kalau misalnya Gue dapet banyak orderan Atau banyak penghasilan Oke ini orderan ke-13 Sekaligus orderan terakhir Langsung aja Kita otelin dulu Buat jemput customer-nya Karena ini cukup jauh ya Di staff works Pondok Bambu nih Sekitar 1-1,5 kg ya Buat pick up-nya Gak apa-apa Semangat terus Gaspol Pantang mundur Hajar 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 Oke Baik Temen-temen Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Gue udah sampe nih Di Ki Ageng Pemanahan Tadi customer gue yang masuk Di gang sebelah kanan ini ya Yang pake bajunya Macan ya kayaknya Loreng-loreng Langsung aja Gue selesain ya Orderannya Offline dulu Dapet Tunai 15 ya Dibayar juga 15 Bintang 5 Buat customer-nya Aplikasi Barang tentu Oke banget Kita langsung Otw pulang nih ya Lewat Kalimalang Tinggal lempeng aja Ke Bekasi Oke temen-temen Kalian bisa lihat disini Gue lagi ngarahin Ke stasiun Bekasi ya Hari ini gue dapet 13 Dari 14 orderan Satu tadi gue lewatin GoFood Dengan pendapatannya 262.000 ya Dapet 13 orderan Mingguannya Dapet 95 orderan 1.811.400 ya Mantap banget 95 orderan Meskipun masih gagal Untuk dapet 100 orderan Itu masih kesulitan akun gue Itu aja Yang bisa gue sampaikan Dalam kesempatan kali ini Terima kasih buat kalian Yang bersedia Menyaksikan video ini Dari awal Sampai akhir juga Yang like Dan share video ini Tentu sangat berguna banget Dalam membantu Pengembangan channel ini Gue doakan kalian semua Semoga akunnya Luar biasa Hebat-hebat Dan baik-baik Tanpa ada congean-congean Apalagi sampai Bapuk dan anyap Yang paling penting adalah Kalian semua Diberikan kesehatan Agar bisa nge-beat Setiap harinya Diberi kelancaran Baik dalam orderan Maupun perjalanannya Sampai jumpa Di video berikutnya Begitulah Gojek Pasti Ada jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton